Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Lagi-lagi berjumpa Bersama saya Arief Angon Jadi untuk bahannya teman 25 cabai merah Cabe ramid Cabe sitan atau cabai besar yang merah Gak masalah yang penting yang pedas teman Kalau cabai itu juga gak masalah Yang penting cabainya pedas Terus 2 bagian jahe segini Ya ya kurang lebih lah 25 gram teman Terus 300 ml air Setelah itu Kita ulap atau kita tumbuk teman Jahe sama cabainya tadi Kalau pakai blender juga gak masalah Tapi saya lebih suka diulap Karena ekstrak dari Jahe dan cabainya itu Lebih bisa keluar teman Jadi ada gaya tekannya Jadi lebih maksimal Jadi setelah lembut seperti ini Oke Jadi sampai seperti ini teman Benar-benar lembut Setelah itu kita kumpulkan Seperti ini Dan kita masukkan ke botol teman Yang tadi Terus kita masukkan ke botol yang bersih air 300 ml tadi Jadi setelah tercampur semua di dalam botol Kita tutup teman Ini sebetulnya udah bisa langsung digunakan Tapi lebih baik Kita simpan dulu 1 hari Supaya ekstraknya lebih keluar teman Jangan lebih kocok Setelah itu kita diamkan seharian atau semalaman juga boleh Oke teman ini dia teman Tumbukan 25 cabai Dan 25 gram jahennya Yang udah saya diamkan Satu malaman Jadi seperti ini Jadi ini tuh Dasarnya bisa langsung digunakan Tapi saya lebih Didiamkan satu malam Supaya lebih maksimal teman Saatnya kita pakai Jangan lupa Kita saring teman Pakai kain Supaya lebih Bagus Dan tidak Menyangkut pada saat disemprot Seperti ini Jadi kalau disaring pakai kain teman Jadi pada saat penyemprotan itu Lebih lembut Jadi tidak menyumbat sama sekali Nah kita sambil aduk-aduk gini teman Supaya lebih lancar Nah Digunakan Nah kira-kira gini Sekini kita siap pakai dengan semprotan seperti ini Kalau mau pakai Pada air mineral yang lebih besar Sebesar juga gak masalah teman Nah ini siap digunakan Juga di tanaman bunga mawar seperti ini Seperti putih seperti ini teman Memang kalau pakai menggunakan pesticida yang herbal ini Ini tidak langsung gitu kan Jadi butuh waktu Jadi harus teraten Minimal tuh penyemprotnya Satu minggu teman Jadi satu hari Satu kali gak masalah Atau dua kali gak masalah Jadi setiap Seperti akan rontok dengan sendirinya teman Jadi lebih aman daripada pesticida yang Jadi selain kutu juga bisa digunakan Kepada hewan-hewan yang kita bukan seperti ini teman Kita seprotkan halus aja Nah seperti ini yang lembut Jadi saya sarankan jika menyemprot Menggunakan masker teman Karena ini aroma cabai dan jahenya itu sangat menyengat sekali Atau nyegrak lah Seperti itu Jadi kalau kita pakai masker kan tidak bersin-bersin Seperti itu Tapi ini sangat ampuk sekali Buat kutu-kutu hitam seperti ini Yang bisa merusak tanaman daun bawang teman Juga bisa cabai di pekarangan rumah seperti ini Jangan sampai basah Biasanya yang banyak kutu putihnya itu di cabai-cabai seperti ini Oke teman ini aja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya Iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses petani Indonesia Semangat dan tetap jaya Terima kasih telah menonton